Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah barakan moto hari ini kita berjumpa lagi di channel mobil 49 kali ini saya akan membagikan tips dasar ya ini untuk pemula yang ingin belajar mobil manual jadi ini tips yang benar-benar dasar ketika anda ingin belajar mobil manual jadi simak sampai akhir oke jadi kita sekarang akan melihat panduan menggunakan transmisi manual kita menyontohkan pada mobil Fortuner Solar 2012 VNT jadi transmisi manual ini ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kebetulan pada mobil ini dan satu mundur dia terdapat 3 pedal di bawahnya kita beli pemula 3 pedal ini kopling ini rim ini gas untuk menempatkan kakinya kaki kiri saya pribadi berada di kopling sedangkan untuk laki kanan itu bermain di gas dan rim ya gas dan rim oke sebelum kita memulai atur posisi ya yang nyaman kalau bisa kaki ini ketika di injak pedal kopling nyaman ya relax jangan gantung jangan juga nanti sampai geser mantat-mantat pas masukkan ataupun memindahkan miji oke sebelumnya bisa dites juga untuk yang namanya apa feeling ya feeling terhadap gas mobilnya tes tekan gas selamatkan kaki kanan jika baru pertama ingin belajar mengemudi ya berhasilkan kopling dulu sebelum prakteknya oke selanjutnya perhatikan pada tuas transmisi ini ya 1, 2, 3, 4, 5 namun jika Anda berbelajar biasanya sampai 3 aja itu sudah cukup ya dan ini pada mobil manual ini rim tangan ya jadi ketika Anda akan memulai nyalakan mobil dengan transmisi manual yang pertama Anda lakukan adalah menginjak kopling masukkan gigi baru menurunkan rim tangan oke selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika akan berjalan ketika akan berjalan 2 tuas ini kopling dan gas itu dilepas secara periringan namun jika ini mobil solar jika jalannya rata ini adalah contoh jalan rata ini kita lepas rim tangan pun kita masukkan gigi nah ini kurang tadi saya sudah rim ya ketika saya lepas rim tangan yang penting ini ketika Anda masukkan gigi jika terlebih dahulu menurunkan rim tangan maka lupa injak rim penting rim tetap ada kalau tidak ada rim tangan ada rim gaki ya jadi disini ketika dimasukkan karena ini bukaannya rata dan ini mobil diesel ya ini kaki hanya saya lepas kopling perlahan mobil melaju namun jika mobil bensin karena beda di torski itu jangan dilakukan kenapa? karena jika mobil bensin dia tidak jumpa antara kopling dan gas di tengah-tengah maka mobil akan tersendat dan mati jadi ketika kita melepas kopling itu gas dipijak perlahan-lahan misalnya gini ini biar mudahnya sebelum Anda tes untuk jalan coba latih jaki untuk menekan gas ataupun ini rpm di setel di sekitar seribu latihan dulu kita sudah sabil baru tes masukkan transmisi tarik tangan lepas kopling ini kaki itu mobil bensin ya kak diesel ke bunga rata tadi lepas kopling jalan langsung dia ini setel gasnya yang sampai mati jadi ketika mobil manual ini ketika kita jalan dan mobil misalnya tadi seribu oh ternyata mobilnya bergetar dia dia minta tambah gas makanya sebelum Anda mulai berjalan latih dulu kaki kanan Anda untuk lebih relax dalam menekan gas selanjutnya untuk transmisi ketika sudah berjalan sama seperti tadi ketika mula berjalan jadi ketika ingin memindahkan transmisi injak kopling lalu masukkan lagi 2 selanjutnya lagi 3 ini netral di tengah 1 ini kopling saya injak tidak saya lupa lepas 1 2 3 jadi itu tutorial dasar ketika Anda ingin membuat mobil manual oke saya rasa sekian dulu dasarannya untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati